Jakarta International Stadium, JS, yang disebut menjadi salah satu opsi arena Piala Dunia U17 2023, terus menjadi bahan perbincangan. FIFA belum merilis tanggal resmi penyelenggaraan Piala Dunia U17 2023 yang akan berlangsung di Indonesia. Namun, menurut PSSI, jadwal Piala Dunia U17 bakal berlangsung pada 10 November sampai 2 Desember 2023. Indonesia cuma punya waktu 4 bulan untuk mempersiapkan diri. Namun, 6 stadion yang sebelumnya disiapkan untuk Piala Dunia U20 dipastikan dapat digunakan. Ke-6 stadion itu adalah Gelora Bung Karno, Jakarta, Gelora Bung Tomo, Surabaya, Manahan, Solo, Kapten Iwayan Dipta, Bali, Sijalak Harupat, Kabupaten, Bandung, dan Gelora Sriwijaya Jakabaring, Palembang. Akan tetapi, jika Piala Dunia U17 2023 berjalan sesuai jadwal yang disebutkan PSSI, turnamen itu bentrok dengan konser Coldplay di Stadion Gelora Bung Karno pada 15 November 2023. Jakarta International Stadium, JS, pun disebut-sebut bisa menjadi alternatif selain Stadion Gelora Bung Karno. Ketua Umum PSSI, Erik Thohir, sempat mengungkapkan aspek yang masih menjadi catatan perbaikan untuk JS yaitu lahan parkir dan akses masuk. Nugroho Setiawan selaku pemegang lisensi Safety and Security FIFA mengakui bahwa JS masih memiliki kekurangan. Namun, Nugroho Setiawan menegaskan bahwa ada mitigasinya agar JS dapat layak digunakan sebagai tempat pertandingan. Nugroho Setiawan juga menjelaskan bahwa JS dirancang sesuai pedoman FIFA Stadium Technical Recomendation. Akan tetapi, stadion berkapasitas 82.000 penonton tersebut memang belum diverifikasi oleh tim kompetisi FIFA. Nugroho Setiawan juga menjelaskan bahwa sebuah stadion dapat dikatakan sesuai standar FIFA apabila sudah diverifikasi oleh induk sepak bola dunia tersebut. Terima kasih sudah nonton, jangan lupa like, subscribe, dan share ya! Terima kasih sudah menonton!